Informasi lainnya, saudara, petani lada di Bangka Belitung mulai mengeluhkan harga lada yang kembali terjun bebas. Sejak beberapa minggu terakhir, harga lada menyentuh di bawah Rp50.000 dan Rp75.000 per kilogram untuk lada hitam dan lada putih. Petani lada di Bangka Belitung mulai mengeluhkan harga lada yang kembali terjun bebas. Wati Pai Benua salah satunya. Petani sahang asal Pai Benua ini mempertanyakan harga lada yang terlalu murah di tingkat lokal. Padahal kondisi yang berbeda justru terjadi di luar negeri seperti Malaysia atau Vietnam. Meski terjadi penurunan harga lada di kedua negara tersebut, namun nilai jual sahang lokal terpaut sedikit di bawah Malaysia dan Vietnam. Data dari International Paper Community menyebutkan jika per kilogram lada hitam di Vietnam dijual Rp74.000 dan Rp54.000 untuk per kilo lada hitam dan lada putih. Di Malaysia, harga lada justru terbilang stabil, yaitu sekitar Rp54.000 untuk per kilo lada hitam dan Rp80.000 untuk setiap kilo lada putih. Dengan penurunan harga lada yang terjadi pada beberapa pekan terakhir, hal ini turut berimbas pada penghasilan petani lada lokal. Anggapan kami ini sebenarnya naiklah harganya, enak stabil istilahkan. Sahangnya ibarat akan kata di luar mahal, tetapi di bangkaknya murah. Modal besar, penghasilannya kecil. Pupuk mahal. Junjung susah sekarang ini lah. Saat ini harga lada bangka mengalami penurunan dan menyentuh angka Rp50.000 untuk lada hitam dan Rp75.000 untuk lada putih. Dari Kota Pangalpinang, Fahrul Ginasyamsuddin, mewartakan.